selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tuan-tuan haji, tuan-tuan haja saudara-saudaraku hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah yang saya hormati tuan haji ishak dan tuan haji idris yang menyertai kami dan tak lupa orang tua kami tuan haji selamat, haji sobari yang menemani kami juga malam ini alhamdulillah alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadiratnya di mana malam ini sekali lagi kita menunjukkan cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW salah satu di antaranya kita mengadakan majelis maulidil rasul dan malam ini saya sangat bertuah karena dapat menjalin ikatan tali silaturrahim lagi dengan kumpulan setiabati yang untuk saat beberapa jam lepas terjadi putus hubungan diplomatik dan sesiapa yang menjalin tali silaturrahim itu insyaAllah panjang umur dan murah rezeki oh minta maaf saya saudara ustaz Abdul Jalil saya macam berjanji dengan beliau padahal tak ada komunikasi langsung yang saya nak bawa ceramah malam ini suratul mu'minun beliau membaca suratul mu'minun ketakwaan yang akan membawa kecemerlangan jadi tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah saya tidak akan menguraikan ya Muhammad bin Abdullah ibunya Siti Amina lahir tahun gajah sudah tahu semua ya sudah dalam kitab Al-Berzanji jadi Al-Berzanji itu yang menyusunnya Imam Abu Jafar Al-Berzanji dari kampung Berzanji Imam Abu Jafar dari Berzanji jadi kalau ada disini Ustaz Raihan Al-Jurongi Waisi Al-Jurongi Waisi itu on form dari Jurong Wais macam itu karena malam mungkin kita terhad sampai 10.30 tapi mungkin lebih-lebih sikit bolehlah kalau tuan-tuan dan perempuan serius tengok saya akan coba sampai selesai tapi kalau sekejap-sekejap batuk-batuk sekejap-sekejap tengok jam saya faham tak payah panjang-panjang selesai saya balik untuk alijatan setiap hati tak apalah saya bersyukur kandilat Allah subhanahu wa ta'ala perjuangan saya yang bertahun-tahun saat ini saya serah bertugas sebagai eksekutif dakwah di Masjid Al-Makmur dan Alhamdulillah doakan saya karena saya ingin terus menabur khidmat apa yang boleh untuk negara Singapura yang kita cintai ini saudara-saudara aku yang dan rahmati Allah Rasulullah s.a.w tidak meninggalkan harta benda tapi beliau meninggalkan warisan yang sangat berharga warisan yang beliau meninggalkan itu adalah Al-Quran Al-Karim Kitab Allah dan Senatul Rasul ini kunci kalau kita ingin menjaya dunia dan akhirat pegang teguhlah dua ini Kitab Allah dan Senatul Rasul sebab apa tuan-tuan dan perempuan sekalian Kitab Allah Al-Quran Al-Karim itu relevan sepanjang zaman bahkan sebelum Rusia dan Amerika berbicara tentang teknologi Al-Quran telah bercakap tentang teknologi sebelum manusia-manusia lain buat kapal terbang Al-Quran telah mencipta telah menerangkan perjalanan langit jadi Israq dan Mi'arat dengan pesawat yang bernama Burak jadi Al-Quran relevan sepanjang zaman tetapi karena Al-Quran itu bahasa Arab bahasa Arab banyak kita hanya sampai setakat membacanya dengan suara merdu saja kemudian kita tak paham lagi selanjutnya Tuan Pengurusi saya nak tanya Tuan Haji Masyadi dapat sekeping surat dari Jepun tapi sebelum surat itu datang Tuan Haji sudah dapat telipun dari orang yang Tuan Haji kenal artinya bukan bohong-bohong betul-betul surat ini menerangkan Tuan Haji Masyadi kira-kira sebulan yang akan datang dapat hadiah kereta Jepun yang harganya 200 ribu Singapura tapi surat itu cakap Jepun surat itu bangsa Jepun kemudian surat itu datang pos masuk dalam box surat dapat dibuka betul ada surat disuruh ambil hadiah kereta buatan Jepun yang nilainya 200 ribu dolar di sorum Jorawes paham tapi bahasa Jepun Tuan Haji tak paham langkah apa yang kita buat setelah mendapat surat Jepun ini coba jawab jangan segan-segan kalau salah tak ini serius betul dapat surat bahasa Jepun masa dibuang nak dapat hadiah kereta apa langkah coba siapa boleh jawab kita akan cari orang yang pakar menerjemahkan bahasa Jepun supaya kita tidak terkeliru bagaimana nak ambil hadiah ini tadi betul oke orang itu minta bayaran 5 ribu bayar tak bayar karena ibadahnya 200 ribu dolar kereta Jepun kita sanggup bayar 5 ribu dolar untuk mencari orang yang menerjemahkan surat bahasa Jepun tadi supaya kita faham betul Ya Allah Ya Rabbi datang wahyu Allah dari langit Al-Quranul Karim 15 abad yang lalu kunci jaya dunia kunci jaya kehidupan akhirat selamat dari neraka dijamin masuk surga berapa kita bayar burung haji berapa takut 10 dolar kadang-kadang waktunya buruk pulang ini bukan orang jurang bukan orang isu kalau saya cerah maka isu orang jurang artinya janji surga kita abaikan tapi janji dunia ini kereta sanggup kita cari penerjemah mari saudara-saudara aku sekalian kalau kita cintakan Nabi salah satu kita menghormati warisannya kita hormati kita cari guru-guru pakar Al-Quran yang dapat memberi tunjuk adil kita sebab apa kalau cuma dibaca saja surat dari jepun suruh ambil hadiah kereta pagi dibaca cium petang baca lagi surat dari jepun suruh ambil hadiah kereta dibaca siang pagi petang pagi petang kadang tak faham dapat tak kereta tadi nah ini yang perlu kita betulkan konon dengan membacanya saja sudah dapat pahala ya silahlah untuk menggalakkan anak-anak kita baca tapi kalau tak faham maknanya tuan-tuan itulah akibatnya kita jahil wah saya cakap bagus 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 malhotan maaf ya saya cakap kasar ya karena saya orang kasar bukan orang halus karena karena sudah cakap kasar pun tak faham-faham nah ini jadi kita cintakan Nabi kita hormati warisannya suatu ketiga ketika Nabi setelah lama meninggal dunia datang sekelompok para sahabat berjumpa Umar Muminin Siti Aisyah r.a. Ya Umar Muminin coba terangkan kepada kami kami tak sempat jumpa hayat dengan Nabi kami tak sempat jumpa dengan beliau tolong terangkan macam mana tentang perihal Nabi s.a.w. maka Umar Muminin Siti Aisyah menangis pilu sedih akhirnya Umar Muminin Siti Aisyah berkata tidakkah kalian membaca Al-Quran tidakkah kalian membaca Al-Quran kalau kalian nak tahu macam mana Nabi s.a.w. baca Al-Quran maka Siti Aisyah Umar Muminin membacakan suratul mu'minun yang dibacakan oleh tarikh kita tadi akan mendapat kejayaan dan kebahagiaan siapa? orang-orang yang beriman tuan-tuan yang kita ingin capai jaya dan bahagia sebab banyak orang berjaya tapi tak bahagia contoh orang jaya tapi tak bahagia dia berjaya punya pangkat jawatan naik pangkatnya semakin tinggi semakin tinggi tapi darahnya pun naik juga darah tinggi ada itu asli marah terus katanya ada orang rumahnya besar bertingkat keretanya besar mengkilat istrinya cantik memikat jumlahnya empat tapi hari-hari gaduh terus jaya tapi tidak bahagia nah kita inginkan kejayaan dan kebahagiaan bukan di akhirat nanti di dunia ini lebih dulu lalu di akhirat kuncinya salah satu ratus kalian hadirin dan hadirat beriman beriman ini cakap cakap Arab kalau cakap Melayu percaya yakin jadi kita harus yakin percaya beriman rukun iman ada berapa berapa 6 6 ke 7 nah sama ya nah kalau kita yakin beriman perbandukan kita rukun iman yang 6 tadi tanya kepada hati nurani kita sejauh mana kita mengamalkan rukun iman yang 6 buat-buat saya beri gambaran yang senang dipahami ya saya berusaha bercakap dengan bahasa yang mudah dipahami sebab kalau saya bahasa saudara-saudara sekarang ini zaman globalisasi industrialisasi westernisasi korupsi dan akusi nanti perempuan bingung ini ustaz salah makan agaknya cakap apa tak faham jadi begini iman percaya saya ambil contoh supaya senang ya ikan berada dalam sungai ikan berada dalam sungai suatu hari ketua ikan bos ikan bercakap dengan ikan-ikan kat dalam sungai wahai para ikan-ikan sekalian sekalian kumpul ada maklumat ada pengumuman kumpul ikan-ikan ada apa bos belakangan ini kawasan kita susah cari makan hati-hati kamu dalam cari makan sebab apa apabila kamu nampak cacing yang melekat di sebelah besi tergantung di seutas tali jangan kamu makan kenapa bos kata si ikan-ikan berbahaya kenapa nanti nasibmu akan berpindah dari dunia air menuju dunia darat bagi si ikan karena hidup dalam dunia air dunia darat lain tak nampak dengan mata kepala sehingga berat nak percaya berat nak iman kenapa tak logik mana ada dunia darat bagi si ikan yang hidup dalam dunia air sebelum saya teruskan faham tak maksud ini faham kalau tak faham saya nak membaca kabar putih amin nah karena ikan berada dalam dunia air sementara dunia darat lain ada yang percaya ada yang tak percaya ada yang iman ada yang tak iman yang iman sami'na wa'atau'na kami dengar dan kami taat yang iman yang tak percaya sepenuhnya eleh mana ada dunia darat tak logik sebab ikan berada dalam dunia air akhirnya tuan-tuan dan perempuan sekalian ikan-ikan tadi yang tak percaya tetap degil tak mau dengar arahan pengurusi ikan pengurusi ikan bos ikan akhirnya dia nampak cacing lalu dimakan apa yang terjadi rupanya cacing tadi milik pancing orang jurung west street 81 begitu termakan kena tak ikan tadi menjadi kenyataan berpindah ke dunia darat yang tadinya tak percaya jadi rak nyata karena sangking geramnya berminggu-minggu mancing tak dapat diketuk kembali kata di keluar tak dioprek dibuang osos dibawa balik digoreng dengan minyak caburuh minyak gajet ya caburuh aja setelah digoreng ditambah lagi ciri jadi lahat macam-macam ikan tadi padahal pengurusi ikan tadi cakap sipit jangan nanti nasib makan pindah dunia darat eleh akhirnya bayangkan kalau bos ikan tadi cakap nanti nasib makan pindah ke dunia darat akan dioprek akan digoreng dalam minyak caburuh akan disiram ciri tanpa tak logik begitu juga para pendakwah para ustaz kita suatu saat suka atau tidak suka akan ditransfer ke suatu alam alam akhirat bagi yang tak percaya eleh betul tak bagi yang tak percaya eleh mana ada dunia akhirat karena masih naik tidak di depan mata kepala orang yang menermal akan dibalas 700 sampai 1000 kali ganda kalau kita misalnya buat majelis maulut ini derma 10 dolar akan mendapat 1000 kali ganda 10 ribu kalau 100 dolar kali sendiri 100 ribu ya tapi masih naik kalau dia percaya senang aja 500 100 senang tapi kalau percayanya masih setengah-setengah iya ke tidak iya ke tidak iya tidak iya tidak waktu ada jawatan kuasa polik derma dicabut niat nak kasih 2 dolar dicabut 10 dolar malam sampai pukul 3 bukipas tak boleh tidur orang rumah tanya bang kenapa tidak boleh tidur bang kenapa itu setiap waktu nak buat maulut polik derma saya nak niat nak kasih derma 2 dolar tapi tercabut 10 dolar ini pasal tak boleh tidur nah ini bakhir padahal kalau dia yakin yang raib iman kepada yang raib senang nah begitu juga alam surga alam akhirat yang masih raib hati-hati hati-hati elo elo akhwar karena akhir episode lakuran kita akan dipinta pertanggungan jawab dua saja kampung tujuan kita tinggal pilih ashabul yamin kanan atau ashabus simar kiri silahkan pilih kalau kita yakin tuan-tuan tak buang-buang mata segera kita perbuat sesuatu untuk pindah ke alam akhirat yang dijanjikan neraka atau surga sebab suatu saat kita akan mati meninggalkan dunia ini siapapun orangnya saya doakan tuan-tuan dan perempuan duluan dari saya atau sebaliknya saya belakangan dari tuan-tuan dan perempuan sama juga sebab kalau nak ikutkan umur nabi 60 berapa 63 tahun jadi kalau malam ini ada orang yang sudah umur 62 tahun 11 bulan 27 hari jaga-jaga kurang 3 hari lagi nah ini iman percaya jadi kita harus percaya kemudian kunci yang kedua siapa mereka yang akan mendapat kejayaan dan kebahagiaan ciri orang yang beriman mereka yang menunaikan sembahyang dengan khusyuk mereka yang menunaikan sholat dengan khusyuk artinya sembahyang jangan ditinggalkan kalau kita ingin sebagai umat Muhammad ya sholat jangan ditinggalkan sebab sembahyang ini tak ada tawar-penawar tuan-tuan sampai-sampai sakit tak boleh tinggal sembahyang musafir tak boleh tinggal sembahyang hanya wanita saja dalam satu bulan ada masa seminggu mens ya maaf mens kaum laki-laki tak ada ustaz sayang mens juga mens menceret sampai diberi keringangan kalau tak boleh berdiri duduk duduk tak boleh baring kenapa konggung ada besur baring baring tak boleh ustaz kenapa sakit sudah tenang dengan isaran isaran pun tak boleh tak boleh jemput orang jalan rama-rama sembahyang orang tak punya kaki boleh hidup tak tak ada kaki kutuk boleh hidup tak tak ada tangan boleh sembahyang itu kepala dengan badan kalau orang tak ada kepala boleh hidup tak tak boleh kalau hidup juga apa namanya hantu ya jadi kalau ada orang aku islam tapi tak sembahyang itu apa namanya hantu nah jadi supaya kesan kita ada dari maulut ke maulut rajinlah mulai yang tak sembahyang jadi sembahyang yang tadi dia sembahyang yang rajin tambah sembahyang sembahyang malam ini kunci saya tadi ada pertemuan membagikan abuhan kepada pakir miskin di mesin darum itu yang saya fokuskan untuk melepaskan kemiskinan untuk melepaskan problem anak untuk memperlepaskan segala problem mengadulah kepada Allah jangan mengadu kepada manusia kalau mengadu kepada manusia sekali dua insyaAllah tapi kalau sudah tiga empat kali saya dicotoh ya ini kita ke Singapura kita ke kampung ada orang tanam pokok pisang lebat kita hari ini nak paisikan minta minta daun pisang first time pertama ambil 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 besok minta lagi beza ambil 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 besok minta lagi apa dia cakap eh awak asyik minta minta pokok daun pisang sekalian pokok pokoknya pindahkan kat rumah kau ini manusia dengan bapak kita sendiri pun kita minta bapak kita pun naik bosan tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mari kita mengadu 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 kepada Allah orang yang menundaikan semayang dengan khusyuk jadi khusyuk disini bapak bukan semayang khusyuk itu menyiksa diri ada orang nak ngamalkan semayang khusyuk dia siksa dirinya setengah mandi ya waktu dia korona khusyuk mengucapkan usul 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 kemudian nak takbir ya Allah tersiksa dia oh 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 iman sudah nak rokok dia mesti oh 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 yang diri kanan tengok ini orang makanan apa ini susah dan kadang-kadang yang berfahaman macam ini eksen sudah paling hebat sendiri karena bukan susah Islam diturunkan bukan untuk menyusahkan bukan untuk menyusahkan kita yang menyusah-nyusahkan tapi jangan dipermudah-mudahkan jadi oh 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 masuk agak di sudah makmum nak taruh tangan kat darinya Allah subhanahu oh oh makmum sudah nak sujud jadi bantuan dan bantuan ada lagi orang yang kesukatan ya memang kalau kita nak sebayang banyak setan yang akan mengganggu banyak setan yang akan mengganggu cara kita mengusir setan itu dengan zikir istiazah dengan zikir istiazah memohon perlindungan tuan dan puan apabila orang itu imannya mantap setan sudah putus asa tak mau kacau lagi tak mau setan paling suka dengan orang ada lagi golongan yang setan tinggal habis tak mau kacau lagi sama seperti orang yang beriman siapa dia golongan manusia yang belum sempat digoda setan dia telah lebih dulu jadi setan pun pun gak bayar dikacau lagi jadi teman dia apakah ada manusia berperang yang macam setan ada contoh nanti ya kita teruskan kita nyimpang sikit contoh macam mana setan berwujud manusia suatu ketika ustaz memberi kelas saudara-saudara hadirin dan hadirat sesiapa yang rajin berderma apatah lagi berderma untuk maulun nabi untuk anak-anak yatim orang-orang miskin orang-orang yang berhutan orang-orang yang susah dia diberi pahala seperti mengalahkan 70 setan 70 iblis maka salah seorang muslimin bangkit ustaz saya mohon izin nak balik kenapa ke rumah saya banyak barang tetap terpakai nak saya dermakan karena saya berazam nak mengalahkan 70 iblis bangunlah si muslimin tadi balik rumah dia kumpulkan tin susu yang tak dimakan biskut duit kumpul kenapa dia kumpulkan barang nak di derma isteri nampak bang buat mana bang bawah ke jawatan kuasa setiap parti untuk apa untuk derma jangan bang ini boleh pakai lagi ini boleh pakai lagi jangan bertengkar gaduh suami istri tadi akhirnya si suami tadi tak kuasa tak jadi tak jadi balik lagi dekat kelas ustaz pun tanya ke macam tuan alhamdulillah ustaz saya telah berjaya mengalahkan 70 setan tapi maaf ustaz saya kalah dengan makna setan ketika itu istri kita berperangai macam tu setan menghalangi suami berbuat kebaikan eh suami boleh suami boleh juga jadi setan walaupun handsome lawak boleh macam mana assalatu khairun minan radio sudah buka istri sudah bangun bang bangun bangun kita sembahyang subuh bang kita doakan anak kita kita doakan rumah tangga kita bang ketika itu suami nah ketika itu suami kita sudah menjadi jadi saya ada tak agak-agak ada tak suami-suami ada, mana orang jadi khusyuk ini ada lagi yang khusyuk jadi kita harus halau syaitan tadi dengan kalimat zikir tetapi tuan-tuan dan puan-puan zikir ini tidak ada kesan apa-apa saya ambil contoh kalau kita berjalan dikejar anjing dikejar anjing zikir ini tengkingan zikir ini nak ngalau setan dengan zikir nak ngalau anjing dengan tengking itu ibarat zikir nak mengalau anjing tadi anjing tadi tak mau lari karena apa di kawasan kita banyak makanan anjing banyak bangkai yang musuh yang disukai anjing ya walaupun kita baca zumbung bumbung 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 tak takut dia tetap dia datang karena di kawasan kita banyak bangkai yang disukai oleh anjing nah begitu juga apabila dalam jiwa kita banyak hal-hal yang disukai oleh iblis dan syaitan walaupun kita baca walaupun kita berbaca macam zikir kita baca selagi kita tidak mampu membuang apa yang ada dalam jiwa kita ini yang disukai oleh iblis dan syaitan tidak akan lari tuan-tuan maka jangan terperanjat kalau ada orang ucap insyaAllah insyaAllah alhamdulillah tapi perangainya penipu banyak tapi bukan orang sini bukan orang sana jadi ini bukan itu maknanya artinya kita harus mampu membuang apa yang ada dalam jiwa kita dua kan ada hadis apabila rumah ada anjing ada patuh balikkat tak masuk betul kalau begini tak payah pergi dokter hospital tak payah sakit jantung kita pasang anjing dengan patuh nak mati malekat mahu tak jadi masuk sorry tak jadi masuk rumah itu ini jiwa jiwa anjing disimboliskan sebagai sifat binatang hewan patuh melambangkan sifat berhala apabila dalam jiwa seseorang ada sifat binatang sifat berhala hidayah rahmat Allah kebenaran susah nak kita terima dalam jiwa kita itu maknanya usah apakah ada sifat oh masya Allah manusia kalau tidak ada agama tidak ada iman lebih kejam dari binatang ada harimau terkam anak dia ada gajah pijak-pijak anak dia tapi manusia yang buang anaknya kat lokal banyak lebih kejam rimau rimau kalau lapar dia tangkap mangsa rusak kambing binatang apa saja dibusukkan dulu setelah busuk baru dimakan dagingnya yang lembut tulang-belulang ditinggalkan tapi manusia yang sudah berperangai rimau balik tengah hari istri buat gulai asam pedas kepala ikan sembilan lapar makan di bawah beja makan kucing kita asing makan kepala ikan tadi biasa dengan rimau rimau dagingnya saja kita tidak dagingnya makan matanya sedut pecahkan otaknya keratak keratak tulangnya pun habis kita peras si kucing tak kebagian tengok manusia apabila dikuasai hawan tahu tupai tahu tupai kalau cakap jawa bajing makanan bajing tupai tak lebih dari buah-buahan tapi jangan ditambah A dengan L bajingan kalau bajingan bukan kelapa yang dia makan tar tar panas dia makan petrol oh minuman jadi tetarek macam mana bajingan minum petrol dia kerja sebagai driver tuan punya kereta kasih uang 100 dolar pergi paminya penuhkan tank akhirnya dia sampai ke paminya cuma diisi 3 suku yang satu suku dia korupsin ini manusia bajingan mal minum petrol betul babi ada minum petrol kambing ada minum petrol lembu ada minum petrol makan tar panas manusia makan disuruh turat jalan 10 deram cuma diturut 7 deram yang 3 deram dia korupsin nah ini orang makan tar begitulah kalau manusia tanpa iman dan agama jadi kalau kita nak rusuk menghalau setan kita buang dulu apa yang menjadi kesukaan setan diantaranya tuan-tuan ya perangai binatang selalu menyerang perangai binatang tak boleh tak boleh bersatu padu asyik ketengkar perangai binatang koma haloba serakap sifat berhala bagaimana sifat berhala ingin dipuji dan disanjung nah hal-hal yang ini harus kita buang barulah seayat kita bismillah mengandung khasiat barulah mengandung khasiat apabila kita sudah mampu membuang sesuatu yang disukai setan sudah tidak ada lagi dalam jiwa kita ini tidak supaya khusus ada ular datang ceduk kadang-kadang sembahyang kondok-kondok nak khusus cepat betul laju empat rekaat satu minit selesai anak tengok mak cepat sedang-diam cepat diam makna biasa nah khusus di sini tuan-tuan terjemahkan nilai sembahyang tadi nilai sembahyang dalam kehidupan ini yang dilupakan umat islam macam mana sembahyang itu tuan-tuan ya sembahyang itu berbutuh dulu artinya kebersihan sembahyang itu yang paling atal berjamaah jaga timbul perpaduan sembahyang itu ada imam kita harus tunduk dan patuh kepada pemimpin sembahyang itu diawali dengan takbir atau ikhlam artinya kita membesarkan Allah jangan hanya takbir tapi takabur salam ke kanan salam ke kiri hablo binan nas kita ingin damai sebelah kanan damai sebelah kiri tak kira bangsa tak kira agama nas itu maknanya itu maknanya tuan-tuan menerapkan nilai-nilai sembahyang dalam kehidupan ini kalau saya uraikan panjang saya akan masuk dalam bab selanjutnya ya mari kita gali sembahyang tadi bukan diukur dari sudut pandang tekah saja tomatinahnya saja sebab banyak orang tuan-tuan ya Allah maaf maaf sampai lebam keningnya karena dia sembahyang karena lama sujud tapi perangainya Masya Allah ada juga sampai hitam karena buat hitam bukan susah sujud jangan pakai karpet macam ini pakai tigar getah pakai tigar getah tekan lama panjakan Insya Allah lima hari infeksi hari ketujuh lebam si ma humwi ujuh himbin atari sujud dikening di dahi mereka nampak bekas tanda sujud artinya diterjemahkan dalam kehidupan didikan didikan sujud tadi nampak dalam hidupnya dia tidak sombong tidak angkuh tidak kementus orang kemelinti petentang petenteng action apa lagi cakap-cakap ini kadang-kadang sujud bagus tapi baru punya jawatan sedikit sudah sombong baru jadi keradi sedikit sudah angkuh baru jadi ketua bukan ketua hebat ketua belok ya Allah semuanya betul mana buah sujud nah jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian itu didikan jadi mari kita bergali macam yang saya sebayang tadi diterjemahkan dalam kehidupan betapa indahnya keselamatan kita kita yang sibuk air ini mustakmal atau tidak setuh kulit batal atau tidak nah ini nak terawih nanti gaduh yang sebelas yang 23 padahal dari zaman dulu itu ribut terus mana yang betul saya salah penyiasat terawih 11 betul 23 betul yang tak betul yang merayap kat gelang serai tak terawih kunut betul supu tak kunut betul yang tak betul yang tak sebayang sup oke itu yang pertama kita harus tunaikan supaya dengan khusus yang kedua ini kunci bahagia dan jaya dan orang dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang sia siap tuan orang berkata orang bercakap kita berbuat itu asal usulnya itu dari kepala ini tuan dari kepala kata Nabi malulah kamu kepada Allah kemudian para sahabat menjawab ya Rasulullah kami sudah malu kepada Allah bukan begitu kata Nabi orang yang malu kepada Allah orang yang mampu menjaga kepala beserta isinya selamat apabila kita mampu menjaga kepala beserta isinya tuan punca puan tak boleh tidur stres karena siang tadi pergi golden chain pakai dulu bayar kemudian itu puncanya mana ma ma mata karena mata tengok oh barang rumah cantik ini barang bang barang baru bang padahal sudah dibelikan suami sebesar tayar kereta itu gara-gara ma kita bencikan orang karena ma barang siapa yang pandai menjaga kepala beserta isinya ini pertama jaga mata selamat kita gelisah kita risau kita tak puas hati gara-gara pandangan mata maka berbahagialah orang yang pandai menjaga pandangan mata mata ini patut dijaga apalagi kita kasih kekurah di masya Allah bodaannya banyak itu apa namanya itu sundal bolong apa sundal bolong perempuan yang nampak sikit-sikit-sikit tepuk-tepuk sikit ya kalau maaf-maaf kalau tepuk seluruhnya sudah kita tak heran ini yang sikit-sikit ini buat jadi penasaran betul ini ketahui ini paham untuk aku yang sikit-sikit itu yang jadi kita penasaran tapi kalau saya jangan kekodak ustaz pun sempat kekodak juga tapi ustaz ada pedoman tak ditengok takut mudah tak ditengok kebazir jadi sesiapa yang mampu menjaga mata puan mata kita semayang kita dalam mesjid dengar sarahan dengar pengajian tengok kodong sebelah kodong murah kodong lelong mulai mata gara-gara mengadu dengan suami karena berkunjung ke rumah jiran beli sopa baru padahal mata nampak sopa baru ini apa namanya kain langsir baru terus mentelor suami suami ini pantang kunci nak nundukkan suami gampang nangis angin nah jadi mata kemudian apa lagi yang patut kita jaga setelah mata telinga apabila kita salah informasi apabila kita salah maklumat salah seluruhnya kita dalam membuat satu keputusan maka berhati-hati kita dalam mencari maklumat apabila terjadi kesalahan membuat keputusan karena salah maklumat masya Allah salim kita berbuat perbuatan salim kita buat maka bijak kalau kita pandai menjaga telinga 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 ini gunakan untuk yang mendengarkan yang beribadi Allah tadi saya pun ada kumpulan nasib saya ada maaf ya saya maklumatkan saya ada madrasa anak-anak yatim 40 orang di Tanjung Pinang oke saya telinga itu saya buat nasib nah telinga kita dengar nasib tadi sedap sedap saya tadi kepikin juga nak nyanyi karena jelat-jelat ini bekas penyanyi juga lah pernah menunjukkan bertahun dengan Ruri PSO 5 dapat nomor 1 dari belakang oke kita selingin dulu selawat sekejap boleh ikuti saya salatullah salamullahi ala ta'ala rasulillah salatullah salamullahi ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin Allah salam Allah ala yasir habibillah ala yasir habibillah Rasulullah salatullah salam Allah ala yasir habibillah ala yasir habibillah Alhamdulillah ala yasir habibillah ala yasir habibillah ala yasir habibillah NOW salatullah, salamullah, ala kawasan rasulullah, salatullah, salatullah, ala yasir habibillah, ala yasir habibillah, wahai Tuhan, wahai Tuhan, nanti kita bersedat, jaga lima, jaga lima, sebelum datang yang lima, sebelum datang yang lima. Salatullah, salamullah, salamullah, ala kawasan rasulullah, salatullah, salamullah, ala yasir habibillah, ala yasir habibillah. Nah karena masa sudah sangat contoh, nak terusannya lagunya, nasibnya, undang nyemput balik bulan depan, ya, teruskan. Nah itu, jadi telinga yang macam ini mendengar selawal, mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar nasihat-nasihat yang baik, ini bagus, jangan salah informasi. Buat, telinga berapa? Dua. Sebelum saya lanjutkan tentang telinga, ada lagi dalam kepala ini, yang patut kita jaga? Li? Lidah. Dalam ayat ini, orang yang akan jaya dan bahagia, yang dapat meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang sia-sia. Lidah. Lidah ada berapa? Satu. Telinga dua. Coba, adakah kita mengkaji, kenapa Allah menciptakan telinga dua, lidah satu? Kalau nak selamat, banyak-banyak menjadi pendengar yang baik, daripada banyak bercakap. Kenapa? Saya kadang-kadang cempuru, saya lebih suka duduk dengan orang ceramah, dengan orang berubah. Kita boleh tahu dapat ilmu. Yang bercakap penat. Silap-silap, cakap tak serba bikin, duluan masuk neraka. Diancam dalam surah asal. Nah, jadi tuan-tuan dan ma'am sekalian, jaga telinga ini artinya gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, jaga lidah. Kalau kita mau jujur, kita hubungkaitkan dengan kehidupan sehari-hari bersepandang maulut ini. Tentang keharmonian rumah tangga, mak bapak kita. Sudah berapa banyak lidah kita ini menencengi bapak kita? Sudah berapa banyak mata kita melotot dengan mak bapak kita, mak mertua kita? Lidah ya, mata kita. Sudah berapa banyak lidah ini orang menderita karena lidah kita? Orang sedia hancur hidupnya karena lidah kita. Berapa banyak sudah kita ucapkan lidah? Berapa banyak lidah kita sampai suami istrinya bercelai karena lidah kita? Berapa banyak orang masuk penjara karena fitnah lidah kita? Tuan dan Tuan, kalau nak selamat, jaga mata, jaga lidah. Sudah berapa kali kita mata kita, kita pandang dengan muka, pandang mak bapak kita dengan muka masam? Sudah berapa banyak lidah kita menenceng mak bapak kita? Ya Allah, Ya Rabbi. Maka kata Nabi benar, banyak umatku masuk neraka karena lidah, karena lidah, karena lidah. Apalagi kalau kaum wanita, setiap dia jangan cakap siapa-siapa ya. Hah? Dari mana? Pokoknya tiap dia. Jangan cakap siapa-siapa. Tahu tak, jangan cakap siapa-siapa ya. Sampai ke sana, jangan cakap siapa-siapa ya. Alis satu gelok, satu kampung, satu Singapura tahu. Gara-gara Li. Li, nantuk. Jadi tuan-tuan-tuan sekalian, kul khairan awliya smut. Cakaplah yang baik, yang benar, yang jujur. Kalau tak mampu bercakap dengan baik dan benar jujur, awliya smut. Tutup mulutmu dia. Jaga lidah. Lidah ini, coba Tuan, boleh meniburkan fitnah. Padahal kecil. Cuma saya cakap. Tuan-tuan dan bapa-bapa, nampak-nampak kat sudut saya ada bom nak meletup. Pasti lari, tunggal lah. Padahal lidah ini. Tapi walaupun ada bom nak meletup, tenang, tenang. Tak ada, tak ada. Itu boleh kan? Jadi lidah ini boleh menentangkan dan boleh membuat huru haram. Mengadu doma, memfitnah, menghasut dan lain sebagainya. Kadang-kadang, tidak, belum sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya nak tekankan lagi di sini, salah satu sifat orang yang takwa, mencapai kecerangan, mencapai kebahagiaan, adalah bukan saja dia kat masjid, saja sembayang, bukan saja dia baca Quran, zikirnya bagus, tetapi juga ada satu tuan-tuan pintu surga, pintu keritaan Allah yang kadang-kadang di depan mata kita, kita abaikan begitu saja. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Rita Allah, kasih sayang Allah, terletak kepada keritaan hati makbapak, kemurkaan Allah, terletak dari kemurkaan makbapak. Artinya, yang terjadi di masyarakat kita sekarang, ada anak tak balik, ada anak tak dengar cakap makbapak, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini pesan Nabi, kalau kamu nak masuk surga sokat, kata orang Singapura, jalan rikas, pandai-pandai berkhidmat dengan makbapak, terutama makbapak kandung dan makbapak mertua. Alim macam manapun kita. Kita nak kejar surga, haji umrah, haji umrah, haji umrah, apa benda ini? Sementara mak kita, nak minta duit pergi klinik, tak dibagi. Sementara ada orang, bapak kita, yang ingin sedikit makan yang lezat, tidak kita kasih. Padahal kunci surga ada di depan mata kita, di tempat makbapak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bukan bermakna kita tidak boleh haji umrah, ibadah-ibadah yang lain, bukan. Tetapi mengapa kita abaikan? Sebab Nabi SAW berpesan itu, pesan, kaum wanita ibu, dihormati dengan kelahiran Nabi. Semua kitab suci, agama-agama di muka bumi ini, hanya Al-Quran yang memuliakan wanita. ada surat, Anni? Anni? Saya berapa kali kata, belum pernah jumpa surat Bapak. Dari lidah-lidah Nabi, bukan lidah Urhanuddin, bukan lidah Ustaz-Ustaz, lidah Nabi. Al-Jannadu tahta abdamil umahat, surga itu ada di telapak kaki kaun ibu. Wahai manusia, surga itu ada di telapak kaki kaun ibu. Tapi balik nanti jangan diluka-luka mana. Nah, saya menasihati diri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak selamat dunia dan akhirat, ya pandai-pandai kita menjaga hati Mak Bapak. Mak Bapak mertua juga, sebab saya ada kes. Dia mengadu dengan saya, Ustaz, saya dihalau oleh anak saya, saya ditengking oleh penantu saya, saya dianggap macam binaatang Ustaz, macam mana Ustaz? Saya kasih doa, saya kasih ayat, saya datangi, tak juga berjaya. Kapan saya tanya secara jujur, puan maaf, puan waktu muda dulu berperangai macam ini tak? Baru dia menjerit, menangis. Ya Allah Ustaz, saya begitu duduk dengan Mak Mertua saya, dengan Bapak Mertua saya. Nah ini hadis Nabi yang mengatakan, azab, segala dosa, akan ditunda di hari kiamat, kecuali, ada beberapa perkara, salah satu di antaranya, derhaka kepada Mak Bapak. Belum lagi kiamat, belum lagi mati, di dunia ini kita akan mendapat balasannya. Kalau hari ini, puan-puan mesra, dengan Mak Bapak kandung, dengan Mak Bapak Mertua, Insya Allah, di saat puan-puan nanti usur, menantu puan-puan, akan berbuat serupa, akan berbuat takzim. Tapi kalau hari ini puan-puan, menyakiti Mak Bapak, menyakiti Mertua, jangan terperanjat, di saat kita lemah nanti, anak kita, menantu kita, akan mengazab kita, atas perintah Allah, perangainya, akan menyakitkan kita. Nah, jadi supaya ceramah maulud ini ada kesan, sesiapa malam ini, yang tak harmoni dengan kedua orang tuanya, cepat ambil tangannya, cepat minta maaf. Yang tak harmoni dengan Mertua, cepat minta maaf. Ya, ini banyak kadang-kadang maaf ya, kaum wanita, bukan puan-puan, bukan kaum wanita. Kalau Mak Bapak kandung bertahun-tahun, tidak kita, no problem. Begitu Mak Mertua baru datang dari Melaka, tiga hari sudah masak muka. Bang, tengok bang, kenapa Mak Kau tak balik-balik. Tapi bukan puan-puan di sini, bukan ya, puan-puan di Belanda katanya. Ini, jadi macam mana kita nak menertiakan anak suriak kita, kalau kita misalnya, nengkaukan Bapak kita membuat contoh kepada anak. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini ajaran Islam yang berlaku, yang sudah mendesak, kunci kejayaan dunia, kunci kejayaan akhirat. Pandai-pandai menjaga Mak Bapak. Ustaz, Mak Bapak saya sudah di alam barzah. Ya Allah, sedih kita, tak ada lagi tangan yang dapat kita cium, karena dia sudah di alam barzah. Tidak ada suara yang bising, mengomel, menasihati kita lagi, karena dia sudah di alam barzah. Ustaz, Mak Bapak saya sudah pikul, sudah usur. Di sini kita memerlukan kesabaran. Kita dulu diceboki, dimandikan. Orang tua kita yang sudah usur pun, memerlukan khidmat. Kita mandikan dia, kita ceboki dia, kita suapi dia. Sampai hati, kalau kita, Mak Bapak kita mati, kita tidak ikut memandikan mayat, padahal kita dimandikan oleh Bapak kita dulu. Sampai hati, Puan-Puan, kalau Mak kita meninggal dunia, kita tidak memandikan dia, padahal kita di waktu kecil dulu, dimandikan oleh Mak kita. Saya baca surat kabar beberapa hari yang sedih. Begitu Bapak ketukus lumus membesarkan anak, setelah dia besar, menyakiti hati Mak Bapak. Satu Mak, satu Bapak. Bapak satu, Mak satu, dapat menjaga dan memelihara anak yang sepuluh orang. Tapi malang sepuluh orang anak, tak mampu menjaga Mak seorang, Bapak seorang. Padahal sepuluh orang anak tadi sudah jadi orang. rumah sudah besar, kereta besar sudah kaya, sepuluh adik beradik, tak mampu menjaga Mak seorang, Bapak seorang. Nah, oleh sebab itu, Tuan-Tuan dan Puan sekalian, paling sakit, saya sendiri pernah pengalaman, ditengking anak, oh macam ini rasanya, sewaktu kita tepuk dada tadi selera, kita pernah menengking Mak Bapak kita juga. Nah, jadi Tuan-Tuan, supaya acara ceramah maulud malam ini, walaupun saya tak habiskan ini, kalau tak puas hati, sambung bulan depan, buat maulud ke mana-mana kita. Saya intikan dua saja, tunaikan sembahyang dengan benar dan khusus, kemudian berbuat baik dengan Mak Bapak. Berbuat baik dengan Insya Allah. Ada hutan, Allah akan murahkan rezeki. Belum dapat kerja, akan diberi kerja oleh Allah. Ada penyakit, akan disembuhkan oleh Allah. karena kita sudah mengambil kerjaan Allah, lewat rezeki oleh Mak Bapak. Jangan mimpi, mentah-mentah masih ada jawatan hebat, tangkat hebat. Mak kita nak tengok dengan masa muka. Kadang-kadang Mak kita sudah tak secantik dulu. Abah kita sudah tak sehensem dulu. Kadang-kadang kita malu. Nah, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian, inilah yang saya nak tekankan. Dua ini saja dululah. Sebahyang dengan benar, dan berbuat baik dengan Mak Bapak. Kunci selamat. Bukan cakap Urhanuddin, cakap Nabi SAW, lewat firman-firman Allah. Nah, untuk yang terakhir, mari sama-sama kita baca nasib lagi. Saya akan mendoakan Mak Bapak. Mudah-mudahan ada kesannya. Ya, ikuti saya senang, Tuan-Tuan. Sundayructor. Last. Astagfirullah, Rabbala, hartah. Astagfirullah, Terima kasih. Wahai ibu, terimalah doa kami, betapa besar pengorbananmu demi kami, anak-anakmu, demi kami, anak-anakmu. Astagfirullah, wabarakataya, astagfirullah, wabarakataya, astagfirullah, wabarakataya. Betapa besar jasamu ayah, kau penting tulang, paras keringat. Benar dan lelah tanpa kau hiraukan, untuk anakmu di masa hadapan. Astagfirullah, wabarakataya, astagfirullah, wabarakataya. Wahai ibu, wahai bunda, sungguh besar pengorbananmu. Betapa banyak air susumu, yang mengalir dalam tubuhku. Yang mengalir dalam tubuhku. Astagfirullah, wabarakataya, astagfirullah, wabarakataya. Astagfirullah, wabarakataya, astagfirullah, wabarakataya. Sungguh besar, basahnya, astagfirullah. Asagfirullah, www.kubarakataya.com Astagfirullah, wabarakataya. Astagfirullah, wabarakataya, astagfirullah, wabarakataya. Al-Fatihah 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 karena ini janji Allah dan Rasul apapun konsep minggu belia, minggu pemuda, minggu keluarga kalau kita tidak boleh tertibkan antara kedua ibu bapak kita saya tidak yakin akan berjaya ini kunci berbuat baik dengan mak bapak tazimlah jasa mereka terlalu besar pengorbanan mereka terlalu besar kadang-kadang bapak kita sampai tinggal sembayang karena nak cari uang untuk belikan kita kasut tuan-tuan, nak lebaran cuma ingat 20-30 tahun yang lalu mak kita sampai tak tidur malam kumpuan-kumpuan karena dia bungkus kasih lemak untuk anaknya dapat sekolah untuk anaknya dapat makan begitu di saat mereka tua menumpang kasih sampai hati kalau kita berbuat derhaka menyakiti mereka nah maka untuk sempurnanya lagi mari kita berdoa sebagai tutup carapan malam ini insya Allah kita berjumpa lagi kalau nak jumpa saya setiap ahad malam isni saya ada kelas khas di Masjid Darul Makmur di Sun tapi lepas maghrib sampai isyak atau setiap sepanjang lima waktu saya mengadakan tazkirah ceramah-ceramah rikas di Masjid Darul Makmur insya Allah nah baiklah kita doa bersama tuan-tuan A'udzubillah binasyidu wa'al-rajih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa rabbil alami wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursali wa'ala a'adihi wa sahbihi ajmai Allahumma ya Allah ya Tuhan kami inilah kami malah ini yang berkumpul di majlis masjid rasul nabimu adalah hambamu ya Allah adalah umat rasulmu ya Allah betapa cinta dan rindu kami kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wassalam ya Allah sekecil apapun amaliyah-amaliyah kami yang kami buat majlis ini semoga untuk terima sebagai amal-amal soleh kami dan dapat kiranya menjadi syafaat nabimu Muhammad sallallahu alaihi wassalam tercurah kepada kami di hari kiamat gelap Allahumma ya Allah ya Tuhan kami jadikan kami semua serta anak dan keturunan kami menjadi manusia-manusia yang selalu ingat kepada yang selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat dan nikmat yang pencurahkan kepada kami ya Allah jangan sekali-kali kami menjadi orang yang lupa dan kufur tanpa pandai berterima kasih kepada ya Allah yang maha agung dan maha perkasa yang maha tahu segala lumuran aib dan segala maksia ampuni selusuh apapun dari kami selama ini ampuni sekelap apapun masa lalu kami tutupi sebuah apapun aib-aib kami ampunilah diri-dirikan bukakan lembaran-lebaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran kelam masa lalukan Ya Allah malam ini juga kami memohon kehadiran berkat maudil rasul 1426 hijriyah jadikan diri kami orang-orang yang benar-benar mendirikan solat dengan khuswa begitu juga dari anak cucu kami Ya Allah Ya Allah berkat maudil rasul 1426 hijriyah malam ini Ya Allah kami juga memohon kehadiran ampuni dan selamatkan kedua orang tua kami darah dagingnya melekat dalam tubuh kami ampuni Ya Allah kalau selama ini kami pernah menzalibi mereka jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu membalas budi Ya Allah zinarilah dengan cahayamu dikubur kedua orang tua kami kami benar-benar memohon kepadamu lindungi mereka dari sisa umur Ya Allah Ya Allah jadikan doa kami malam ini menjadi cahaya bagi hadinya Ya Allah balaslah orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kami yang belum sempat kami membalasnya Ya Allah Ya Tuhan kami maafkan kami kalau kami pernah menengking kedua orang tua kami maafkan kami kalau kami pernah berbuka masam kepada kedua orang tua kami maafkan kami kalau kami pernah mengecewakan hati kedua orang tua kami kami berazam malam ini Ya Allah kami akan berkhidmat sebaik-baiknya dalam sisa-sisa usia yang ada pada mereka Ya Allah kalau malam ini ada orang tua kami berada di alam barzah dengan doa kami ini menjadi penerang tuburnya dengan doa kami ini dapat penyelamat baginya dengan doa kami ini Ya Allah kumpulkan mereka kelapa-kelapa yang soleh dan soleha namun Ya Allah kalau di antara kami yang hadir ini orang tua kami masih di depan mata kami beri kami kesabaran Ya Allah ketabahan Ya Allah karena mereka telah tua telah pikun dan unsur Ya Allah kami ingin berbalas budi sebagaimana mereka berkorban untuk kami Ya Allah betapa bahagianya hidup kami apabila malaikat maut datang kain kapan membalut tubuh kami orang tua kami telah mengampuni dan memaafkan kami halangkan indahnya Ya Allah ketika malaikat maut dan kain kapan membalut tubuh kami hutang-hutang kami telah kami dapat jelaskan halangkan indahnya Ya Allah kalau malaikat maut dan kain kapan membalut tubuh kami lidah-lidah kami yang pernah menyakiti orang lain telah memaafkan kami Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami inilah kami hamba-hamba musimusafir yang remah dan doi Ya Allah Ya Tuhan kami balaslah orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kami tetapi kami balas dengan air tubuh Ya Allah maafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kami beri mereka petunjuk dan hidayah petunjuk jalan yang benar Ya Allah bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan jadikan dahi kami dahi yang selalu nikmat tersujud kepadamu jadikan mata kami mata yang selalu menangis karena mengenang dosa-dosa di masa lalu dan mata yang gemar membaca ayat-ayat golongkan telinga kami menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran jadikan lidah kami menjadi lidah yang terpelihara yang selalu basah menyebut asmamu yang menjadi cahaya ilmu yang menjadi jalan kebaikan kemudian bagi hamba-hamba dan lidah yang ketika pulang-pulang menjadi lidah yang dapat menyebut namamu ya Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan kami berlindung kepada mu ya Allah lidah yang dustah lidah yang curang lidah yang mengadu domba lidah yang menghasut ya Allah terduniakan kepada kami jasad tubuh badan yang terpelihara dari maksiat terpelihara dari riski yang haram izinkan tubuh jasad kami ketika pulang-pelah menghadapmu tubuh jasad yang suci dan bersih ya Allah terduniakan kepada kami hati yang benih hati yang suci bersih sebersih embun pagi hati yang tidak pernah lalai kepadamu hati yang tidak pernah kesepian karena selalu ingat kepadamu hati yang selalu terpesona pada keagunganmu hati yang selalu tenteram karena yakin akan jaminanmu hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu hati yang terlindung dari sifat khasad dan dengki ya Allah terduniakan kepada kami hati yang senang kesecinta kepada golongkan hari-hari kami hari yang penuh kerinduan rindu untuk pulang berjumpa denganmu ya Allah jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati melaitkan jadikan apapun yang kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu semakin banyak bersyukur kepadamu semakin rida dengan ketentuanmu ya Allah semakin indah dengan kesabaran dan semakin gigih berjuang di jalan Rabbana Tuhan kami andai satu saat mereka maut datang menjemput kami izinkan saat kematian kami saat yang terindah dalam hidup ini dengan bekal yang cukup Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuhah wa tawbatan tablal ma'u wa rahmatan indal ma'u wa ma'gfiratan ba'dal ma'u Allahumma ha'wim alayna fi sakaratil ma'u Allahumma inna nas'aluka khusnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Allahumma inna nas'aluka rizaka wal jannah wa na'udzubika min safatika wal na' Allahumma inna nas'aluka lindungi diri kami keluarga kami negara Singapura yang tercinta ini dari huru hara dari perpecahan tingkatkanlah ya Allah keharmonian sesama kaum dan tingkatkanlah kemakmuran yang datang dan sesimu ya Allah kami bersyukur kepada mu kami berterima kasih kepada mu ya Allah ya mujimba sa'idin ya Allah kami melindungkan diri kami dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dari perpecahan dari pertengkaran dan dari segala huru hara la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim rabbana atina fi dunya hasanan wa fil akhirati hasanan wa kina azabanna rabbana taqabal minna innakanta samimun alim wa tuba alayna innakanta tawabun rahim da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuh fiha salat wa akhiru da'wahum alhamdulillah biar abil alami biar abil alami